Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Oficial dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen sesi kesehatan reproduksi dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini Tunnelin, segmen sesi itu merupakan segmen yang akan memberikan kita informasi-informasi seputar kesehatan reproduksi baik itu pada pria maupun pada wanita gitu maka dari itu apabila kalian tertarik, jangan meragu buat subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di upload tiap minggunya di channel ini karena memang setiap minggunya itu, segmen sesi itu akan menghadirkan informasi-informasi yang cukup menarik buat kalian simak dan sayang banget buat kalian lewatkan guys maka dari itu, jangan lupa subscribe channel ini dan baiklah, gak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya Disfungsi Erek itu merupakan momok bagi kaum pria namun tidak sedikit pria dengan masalah Erek itu merasa malu dan juga enggan berkonsultasi kepada dokter padahal disfungsi Erek itu bisa diatasi jika penyebabnya itu telah diketahui Disfungsi Erek atau dalam bahasa awam dikenal dengan lemah syahwat ya adalah ketidakmampuan mencapai ataupun mempertahankan Erek yang cukup untuk melakukan hubungan bersama pasangan terjadi tiga kondisi yang bisa menjadi tanda-tanda gangguan Erek yaitu tidak bisa Erek bisa Erek tetapi hanya sebentar dan juga kurangnya gairah untuk melakukan hubungan bersama pasangan terpicunya gairah pada pria hingga terjadi Erek ya itu merupakan proses yang tidak sederhana proses tersebut melibatkan otak, saraf, otot, pembuluh darah, hormon, dan juga emosi Disfungsi Erek biasanya terjadi jika hal-hal tersebut mengalami masalah dan berikut ya adalah beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya disfungsi Erek Dalam kebanyakan kasus, disfungsi Erek disebabkan oleh kondisi medis tertentu seperti misalnya tekanan darah tinggi penyakit jantung atherosclerosis diabetes obesitas sindrom metabolik penyakit peironi gagal ginjal cirosis hemokromatosis skleroderma penyakit paru obstruksi kronis PPOK Selain itu, ketidakseimbangan hormon tertentu itu juga cukup sering menjadi penyebab disfungsi Erek Kondisi tersebut diantaranya hipertiroid yaitu kelebihan hormon tiroid hipotiroid kekurangan hormon tiroid hiperprolaktinemia kelebihan hormon prolaktin dan hipogonadisme yang menyebabkan kekurangan hormon testosteron Kedua faktor psikologis otak memainkan peran penting dalam memicu Erek Erek itu dimulai dengan adanya gairah saat terdapat sentuhan namun sentuhan tersebut itu bisa saja tidak berpengaruh berpengaruh jika pria mengalami stres, depresi, kecemasan, atau masalah psikologis lainnya seperti misalnya without weight syndrome yang muncul ketika pria kehilangan istrinya 3. faktor obat-obatan meski dapat mengatasi penyakit sebagian obat-obatan itu ada yang menimbulkan efek samping berupa disfungsi Erek diantaranya anti depresan anti psikotik anti hipertensi obat kanker prostat obat penurun kolesterol selain itu penggunaan obat-obatan terlarang semacam kokain atau ganj itu juga bisa menyebabkan disfungsi Erek begitu juga dengan alkohol orang yang sudah kecanduan alkohol itu akan rentan mengalami disfungsi Erek 4. faktor cedera cedera pada tulang belakang tulang panggul atau pada area Mr. P seperti misalnya Mr. P yang patah itu dapat menyebabkan kerusakan saraf atau pembuluh darah yang berisiko menyebabkan disfungsi Erek cedera yang terjadi itu bisa berupa cedera yang besar maupun cedera yang kecil tetapi terjadi secara berulang-ulang contohnya adalah cedera kecil pada area pangkal Mr. P akibat mengendarai sepeda dalam waktu yang lama meskipun begitu sekarang juga sudah banyak ya sepeda yang dirancang khusus untuk menghindari resiko cedera 5. faktor tindakan medis salah satu tindakan medis yang paling beresiko menyebabkan disfungsi Erek adalah operasi prostat dan juga kandung kemih selain itu tindakan medis pada otak tulang belakang dan juga tulang panggul itu juga dapat menimbulkan resiko yang sama contohnya adalah seperti terapi radiasi untuk kanker usus dan juga operasi pengangkatan usus besar langkah penanganan disfungsi Erek disfungsi Erek yang berkepanjangan itu dapat menyebabkan keharmonisan hubungan dengan pasangan itu bisa terganggu dan kesulitan mendapatkan keturunan untuk mengatasinya berikut adalah beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi disfungsi Erek Pertama, perubahan pola hidup sehat Perbaiki gaya hidup sehat itu diketahui dapat menurunkan risiko terjadinya disfungsi Erek dengan signifikan maka dari itu mulailah untuk menerapkan kebiasaan yang sehat yang meliputi olahraga secara rutin mengonsumsi makanan bergizi serta menghentikan kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol Penggunaan Obat-obatan Disfungsi Erek itu bisa juga diatasi dengan obat-obatan dari dokter diantaranya obat-obatan minum untuk melancarkan aliran darah ke area Mr. P misalnya obat injeksi yang disuntikkan secara mandiri di pangkal Mr. P obat supositoria yang dimasukkan ke Mr. P secara langsung obat hormonal seperti misalnya testosteron untuk mengatasi kekurangan akan hormon tersebut Psikoterapi Jika disfungsi Erek disebabkan oleh faktor psikologis misalnya akibat stres ataupun depresi dokter mungkin akan menyarankan kalian untuk berkonsultasi kepada psikolog Psikoterapi yang tepat diketahui dapat mengatasi disfungsi Erek bahkan tanpa bantuan obat Pria yang sudah menikah itu juga mungkin membutuhkan konseling pernikahan bersama pasangan mereka dengan psikolog Hal ini penting untuk mendapatkan tips komunikasi dan juga perilaku hubungan bersama pasangan yang lebih baik sehingga disfungsi Erek tidak sampai berdampak pada keharmonisan rumah tangga mereka Jika pola hidup sehat pengobatan dan juga psikoterapi tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan dokter mungkin akan merekomendasikan tindakan operasi untuk mengatasi disfungsi Erek yang kalian alami Maka dari itu ya bila kalian mengalami disfungsi Erek jangan sungkan untuk berkonsultasi ke dokter andrologi dan hindarin benar-benar untuk mencari pengobatan herbal ataupun alternatif ya yang belum tentu aman dan juga justru akan mengakibatkan kerusakan pada Mr.P kalian Oke guys sekian aja video kali ini aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian bisa menambah wawasan kalian dan seperti biasa kalian bisa like video ini jika kalian suka cuekin aja jika kalian gak suka share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di upload ya minggunya di channel ini kalau aku juga ada instagram at dr.anis pediawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga guys oke guys sekian dan terima kasih see you in the next video guys bye-bye sub indo by broth3rmax